Kemungkinan longsor bawah laut yang dipicu oleh erupsi Gunungan Akrakato yang kemudian juga bersamaan terjadinya dengan belumpang pasang saat bulan pertama. Bidanya belumpang pasang dengan tsunami, kita bisa melihat sebenarnya perbedaannya adalah tanda-tandanya. Belumpang pasang bisa secara pelan-pelan terjadi. Kemudian juga biasanya diawali atau dibareni dengan adanya cuaca yang ekstrim. Tapi kalau tsunami terjadi tadi malam itu, terjadi tiba-tiba. Kalau biasanya kan kita memahami tsunami selalu diawali dari gempa. Ada gempa besar, laut, surut, kemudian terjadi tsunami. Ya terjadi tadi malam, tidak ada.